Hai ah iya kan terus yang kedua masalah budak juga tidak disebut dengan budak di situ Ismail sifra bukan budak pembantu nih pelayak pembantu kamu mengatakan demikian bukan budak nggak ada budak di sini budak dari mana coba-coba sampaikan satu kamus yang memberikan pernyataan bahwa sifra ini artinya budak silahkan kalau begitu Oke jadi gini jadi konten tadi situ pembantu ya mid-servant pembantu mid-servant bahasa Inggris penggudak ada tertulis yang pembantu nggak di situ mid-servant artinya pembantu bro ya oke oke jadi mungkin entah kami yang salah atau tidak kalau kami di keyakinan kami di zaman itu yang namanya pembantu zaman dulu waktu di Abraham itu adalah budaknya ya tapi pemahaman teksnya tidak seperti itu sekarang sekarang konsekuensinya engkau harus membuktikan kata sifat dalam bahasa Ibrani ternyata budak silahkan kalau gitu Iya mudah-mudahan lah saya udah salah tapi tapi kamu udah mudah-mudahan salah emang saya sudah salah bukan mudah-mudahan salah enggak ada mudah-mudahan itu udah salah coba artikan bahasa Batak Bang bahasa Batak pembantu itu siapa iya betul jadi definisi pembantu itu bisa adeknya bisa saudaranya bukan harus budak Bang iya coba di Batak ada nggak seperti itu karena gini Bang fungsi siagar itu ini fokus ya agar kalau versi Batak kita emang yang namanya pembantu itu kita orang yang kita bayar pokoknya perbulan sekian kamu kerjain pembantu contohnya dia kerjanya cuma ngasuh anak itu kerjanya cipiring aja ya betul kalau budak nggak dibayar toh kalau di zaman Abraham agar gitu posisinya itu dibeli jadi dari jadi dia ada masanya nanti yaitu sebagai pembantu disana jadi dikatakan di mana salah itu tapi udah udah ketawa masa kita mau suruh buktikan lagi udah nggak mungkin ada kalau dibeli lagi masa mau suruh buktikan lagi Iya tapi yang tadi kan sudah pembantu kan Iya yang pasti itu salahnya udah banyak Bang itu ya paling pasti itu salahnya Bang Ronald udah kebanyakan berarti yang benarnya pembantu ya aduh itu pertama yang menara original teksnya bukan terjemahan itu tadi mengatakan bahwa anaknya itu adalah anak kandung iya betul yang diterima oke memang orang itu disuruh sisara kok udah sama dia ajalah berhubungannya orang itu memang anak kandung ya Abraham itu tapi yang jadi masalah akhirnya Abraham sama agar itu tidak menikah yakin ambil perbesarkan air saya lagi kalau gitu karena aku udah bilang udah banyak salah jangan tambah banyak masalah malah tambah salah lagi ambil perbesarkan air saya ambil itu pembantunya loh eh tunggu dulu Tunggu 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 tidak itu Ibrahim lagi itu gimana Ibrahim Bang saya bilang Abraham ya jangan tuduh Abraham tidak menikah lagi ya Allah berkatalah Sarai kepada Abraham engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak karena itu baiklah hampir hambaku itu mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak dan dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai nah pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hagar itu atas izin dari Sarai Sarai ya atas izin restu dari Sarai nah dan juga ya pada 16 kejadian pasal 16 nomor 1 ada pun serai istri Abraham itu tidak beranak yang mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir Hagar namanya nah kita lihat disini dalam original teks ya beserai isyad Abram loyal dalo below bela shifat mitrid usyema Hagar nah shifat ini pelayan atau pembantu ya pembantu ya jelas ya berarti dia nikah karena tunggu 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 bat mitrid bat perau hayta keshera nishim cena asyuu le syara amar mutaf setihe bittisifkha bivet ze velo givira bivet akhir nah batpar o ya anak perempuannya Fir'aun jadi bukan budak ente salah alamat ini anak keraja cuy bukan kaleng-kaleng ya jadi kalau sebelum ngomong sikat gigi dulu you know ada original teks ada bukti ada literasi ada data baru bisa bacot silakan tadi aku udah kalau abang kalau abang bilang kalau abang bilang karena disuruh Sarai udah nikah nggak papa bangga kami nggak itu kan bukan bukan saya yang bilang ayat yang mengatakan jangan bilang saya bilang jangan framing ada ayatnya tunggu dulu cuy makanya mengatakan 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 kok kata saya gimana Siente ini putar-putar itu kata anda kalau kata saya itu tidak menikah mah kata anda itu kata itu bukan kata saya dalilnya mengatakan dalilnya cuman disuruh beda kalau menikah lah disebut istri itu setelahnya itu di dalam dalil itu itu gimana sih disuruh berhubungan di bukan disuruh menikah itu disebut dalam dalil itu gimana tadi dalilnya disuruh berhubungan tapi kalau kalian bilang itu disebut istri gimana ya setelah itu di di dalam dalil itu disebut istri gitu karena ada istrinya dibilang itu ampun eh tetap dibilang pembantu pembantu juga dibilang bukan istri saya bicara saya bicara saya bicara saya bicara di dalam bibelmu ada tertulis siapa yang mau memberkati Abraham dia akan diberkati siapa yang mengutuk Abraham dia akan dikutuk disitu sarai memerintahkan ambillah agar sebagai istrimu dia diperintahkan untuk menjadikan istri kan harusnya menikah tapi kau bilang tidak dinikahi cuma dicampuri berarti si Abraham mengkhianati perintah diperkosa berarti berarti kau sudah mengutuk berarti mengutuk Abraham berjina tadi kita baca Bang ambillah saya buka ayatnya perintahnya apa perintahnya apa menghampiri tidak Alkitab ya ini tidak dia Masa dia sudah bilang kata saya sedangkan saya tunjukin dalil di sini loh di depan di depan berapa pesan mata yang lihat ini saya tunjukin mendalil masa dibilang kata saya berkatalah sarai nah berkatalah sarai kepada Abraham engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak karena itu baiklah hampiri hambaku itu mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak dan Abraham mendengarkan perkataan sarai jadi serai istri Abraham itu mengambil hagar hambanya orang Mesir itu ini ketika Abraham telah berumur 10 tahun tinggal di Tanah Kanaan lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya gitu bukan kata saya dalilah mengatakan untuk menjadi istrinya berarti ada ada resep apa ritual pernikahan Nah kau yang di dalam Bible menjadi istri tapi kau bilang tidak menjadi istri berarti kau sudah mengutuk Abraham hari ini kau dapat kutuk bro menjadi istrinya kalau diskusi enggak pakai dalil itu susah Bang susah banget itu dia nah ini ini original teksnya mengatakan di sini nah beti kak serai ya esyad Abram et hagar hamisrit isif khatah miket-miket sirsanim lessebet Abram BRT Kanaan wetiten Ota le Abram isya lola isya nah isya istri ya original teks tidak bisa anda sangkal cuy ya mau anda ngomong sampai mulut berbusa sampai beli nilai tergulung coba jadi ini angka delapan pun tercuma jadi original teks mengatakan demikian benar bentar 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 ketiganya benar baik sarai baik ahagar maupun Abram benar yaitu apa dijadikan istri dulu baru dihampiri coba lihat urutan ayatnya sarai menjadikan agar sebagai istrinya setelah selesai ayat itu baru dicampuri Abram berarti Abram orang yang suci Abraham ya itu apa suci nya bagaimana dinikai dijadikan istri dulu sudah sangat nikah baru dicampuri bukan eh dihamili dulu baru dinikahi bukan begitu nah ini berarti hari ini kamu sudah sesuai dengan Alkitab ya ya siapa yang memberkati Abram dia akan diberkati siapa yang mengutuk Abram dia akan dikutuk selamat datang ya saya ucapkan turut berduga cita atas Ronald hari ini kau dikutuk nah itu dia coba dalil dalil yang mengatakan bahwa ya saat ini pernikahan berkena pernikahan Abram itu ya berdasarkan izin dari Sarai ya dan juga jadi makanya Nabi Nabi Ibrahim ya mengikuti perkataannya Sarai menjadikan agar sebagai istrinya nah berarti narasi logisnya bahwa pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hagar itu ke atas izin dari istri yang pertama yaitu istri yaitu Sarai begitu karena teksnya mengatakan isya isya itu istri betul-betul jadi kalau mau bantah sebetul nggak papa tapi harus pakai dalil juga Bang jangan-jangan menyimpulkan dari orang-orang lain gitu loh coba nggak masalah biar kita diskusinya enak gitu loh Bang dimana bisa pesan karangan bunga saya mau kirim ke Ronald turut berduka citarin jadi betul-betul nah bang bang host bang host-nya lagi di jalan pulang demo saya mau tanya juga sifat 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 itu dan hamba ya sifat itu pelayan kalau hamba itu amah dalam bahasa ibu lainnya pembantu saya mau nanya dia betulkah agar bikin kaya itu tadi nikahnya istri kok enggak ditikahi gimana nah ini ya ini ya udah istri kok enggak ditikahi gitu loh terus yang kita kita bahwa kita tadi itu kitab yahudah kita maju sih benar-benar begini saya bisakah tidak anak perempuannya orang saya langsung pegang dia ini istri saya tanpa eh tanpa ikatan pernikahan boleh langsung pegang dia ini apalagi sampai ketemu lagi Yahudi masa Yahudi mau kutuk dia punya bapak orang beriman-bapak hanya oten yang memutuskan masa-masa bilang ini pilih perkataan saya senakan saya tunjukin dalil beda cerita kalau saya enggak bawa dalil saya enggak bawa data nah itu berperkataan saya siapa ke dalam kalau dibilang perzinahan atau pemerkosaan kita ambil pembanding Dawud dengan Betseba eh nah itu baru pemerkosa kamu kira Abraham ini orang jahat bagaimana sampai memperkosa perempuan itu semuanya hehehe hehehe Nenel kipir hasyaktas lakim syoher Abraham ini orang-orang apa dikasih perempuan diperkosa dia orang baik-baik bro barangan aja kamu kamu bicara begini kamu bicara begini kamu akan dapat musuh banyak yang pertama semua keturunan Abraham baik dari bangsa Arab maupun dari bangsa Israel dia akan memusuhi kamu belum lagi orang yang beragama Yahudi dengan beragama Islam dia pasti akan musuhi kamu itu anak-anak yang dilahirkan Hagar itu nanti anak siapa jadinya di ayat itu bang nah nama Ibrahim sesuai dengan kejadian pasal 2512 sentient kamu bawa tadi itu kan Ben Ben kan anak kandung nah kalau kalau Salomo kalau Salomo harusnya bukan anaknya Dawud kenapa dia hamil proses kehamilannya proses kehamilannya pada saat belum dinikahi anak zina harusnya bingung Betseba kalau pakai ayat yang ada nah ini Oh ya inilah keturunan saya Ismail anak Abraham ya Nah di sini dalam original teksnya BL teledot Ismail Ben Abraham Ben anak kandung ini anak kandung yang sah berhasilkan dari pernikahan nah diberhasilkan dari pernikahan yang atas izin dari 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 siapa kalau 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 anak zina itu apa F mamzer harus manzer beresu tadi disebut namzer tadi aku udah bilang Bang Ronald harusnya waktu mau ini pertahankan saya pakai gitu loh jadi enggak bisa hari ini kirim dia karangan itu kan tanya nih boleh tanya nih untuk host-host masih di jalan-host masih jalan-host tunggu-tunggu aja tunggu aja bang untuk Udah Ismail sendiri jadi sekarang begini jadi sekarang begini sol Salomo itu Salomo itu eh dia itu anaknya Dawud atau anaknya bcb Hai tapi tunggu lubang saya mau fokus yang tadi tuh hahaha kamu fokus yang dimana lagi original teks sudah menjelaskan demikian itu fokus dimana lagi itu kan kejadian 25 betul gambang 252 yang kamu sendiri yang bawa kan bukan saya terus tadi dalil yang abang bawa kejadian 16 kan Oh iya kenapa ah berarti 16 dulu kan baru-baru ya Tiba bukan yang namanya jadi abang guys itu dulu berikap aja baru nanti ke-25 ok dari 16 lebih jelas lagi sangat jelas lagi lebih jelas berpikir 16 tunggu kalau gitu enggak ada benarnya ditanya abangnya ada duduk baik-baik dari sumara nah kejadian pasal ke-16 nomor 1 sampai 3 yang mengerti ya di atas kita lihat ya dari Jadi kita baca dari satu ya, sampai tiga ya. Adapun syarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir hagar namanya. Berkatalah syarai kepada Abram, Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak karena itu. Baiklah, hampir hambaku itu mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Nah, siapa aku yang punya anak itu? Ya, ini perkataannya Sarah ya. Perkataan Sarah gini. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Nah, berarti Sarah ini belum diberikan anak oleh Tuhan, oleh Hashim. Nah, Sarah bilang, Karena itu, baiklah, hampiri hambaku itu mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Nah, harusnya hampiri pelayanku. Nah, shifha itu. Shifha, oke. Nah, ini kan perkataan Sarah. Tunggu dulu, diam dulu. Pembantu itu sama saja, tapi bukan buka. Nah, perkataan Sarah. Harta rampasan, bro. Sarah berkata kepada Abraham, Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Nah, berarti Sarah memberikan izin, memberikan restu kepada Abraham untuk menghampiri pembantunya, pelayannya tadi. Yaitu siapa? Agar. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Nah, Abraham menuruti perkataan dan izin restu dari Sarah. Nombor ketiga, jadi Sarah, istri Abraham itu mengambil hagar hambanya orang Mesir itu. Yaitu ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Tanah Kenaan, lalu memberikannya kepada Abraham, suaminya untuk menjadi istrinya. Begitu. Nah, jadi, dalam nomor ketiga, ya, Sarah, istri Abraham itu mengambil hagar. Jadi, Sarah mengambil hagar hambanya orang Mesir itu ketika Nabi Ibrahim berusia 10 tahun tinggal di Tanah Kenaan, Lalu, Sarah memberikan, memberikan hagar kepada Nabi Ibrahim untuk menjadikan hagar sebagai istrinya. Dan di mana? Di sini, original teksya mengatakan. Di sini. Ya. Kepada istrinya. Lahirlah Ismail, jadinya anak, jadi di masyarakat itu dibilang Ismail itu, dalam masyarakat itu dibilang anak siapa? Anak Sarai atau anak hagar? Anak Nabi Ibrahim, ini si Ben Abraham, Ismail Ben Abraham. Tidak ada, tidak ada orang semitik, tidak ada orang semitik. Yang saya tanya, masyarakat, waktu lahirlah Ismail itu, yang saya tanya, anak Ismail, anak Hagar atau anak Sarai? Anak, kok anak-anak Sarai? Kalau misalkan, anak Abraham, gimana? Anak Abraham, kan ini tendernya saya bapak. Kamu kira itu anak-anak, astaga, gimana sih ini anak? Kalau anak-anak, Tuhan, Tuhan. Saya tidak ada bilang Abraham, yang saya bilang, hagar atau Sarai? Ya, anaknya Hagar. Terus setelah, kan, di dalam teksnya tadi itu, biar ada anakku, kata si Sarai kan. Nah, kok biar ada anakku, kamu udah ngawur lagi. Nah, terus kamu mau ini, Nabi Ismail itu anak dari anakku. Bunda Sarai, tidak ada, dia ngarang, dia ngarang. Tidak ada, dia mengandung, dia mengandung Ismail Sarai atau Hagar? Agar yang mengandung, tapi dia. Nah, itu dia. Kalau udah tahu Hagar, baca anaknya Hagar, bukan anaknya Sarai. Kadang-kadang ini. Tapi sebelum, sebelum lahir si Ismail, si Sarai kan bilang, ambillah dia semungkin, dia nanti punya anak, biar ada anakku. Iya, karena dia pengen anak. Dia pengen anak. Dia pengen anak dari Ibrahim. Ya Allah, om usianya berapa sih om, kok gini, cuman segini doang. Ribet banget gitu, pahamnya. Jadi, waktu lahir si Ismail, udah ada anak Sarai. Ya, anak Ibrahim. Jangan lah, Ismail. Anak Ibrahim. Anak Ibrahim. Anak Ibrahim. Anak Ibrahim. Anak Ibrahim. Astaghfirullah. Ismail. Ismail. Aduh. Tunggu-tunggu, jangan kita lari ke Ismail, ke Ismail dulu. Kan lahirlah si Ismail. Iya, lahirnya Ismail itu, ya, karena pernikahannya Ani Nabi Ibrahim dengan Hagar atas izinnya dari Sarah. Karena si Sarah pengen anak. Kan dia bilang, hampir laham beku itu, mungkin dari dia dapat memperoleh anak. Sebab kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia pengen anak. Sarah pengen anak. Katanya tadi, mungkin aku memperoleh anak. Aku katanya, bukan Hagar. Jadi, begini-begini, Bang. Saya kan perempuan, jadi begini. Nah, coi perempuan yang jelaskan. Saya punya suami. Jadi, andai kata saya punya suami, kan, baru ternyata kita sudah menikah lama, nggak punya anak. Otomatis kan saya izinkan suami saya untuk menikahi perempuan lain dengan tujuan untuk dapat anak. Begitu kan. Itu namanya tradisi semitik yang diwarisi dari Abraham dan keatasnya lagi. Artinya begini, ketika misalkan saya punya istri dua, ya kan, kemudian lahir dari keduanya putra-putri saya, maka anak saya dari istri yang lain akan memanggil istriku yang kedua ini juga ibunya. Karena itu seperti itu tradisinya. Di dalam hal Tuhan juga begitu. Furnimat Alaikum, Furnimat Alaikum, apa ya, Nisa Hukum, Wabanat Hukum, dan sebagainya. Artinya apa? Itu sebagai ibu juga buat dia. Kenapa? Karena itu adalah istri bapaknya. Jadi, ketika Ismail ini lahir, Ismail ini juga akan memanggil Sarah ibunya. Kenapa? Karena selamanya Ismail tidak akan bisa menikahi Sarah. Kenapa? Dia sudah dicampuri oleh bapaknya Abraham. Pada intinya itu jawabannya adalah, ibu perempuan manapun, ya ketika dia menginginkan anak, sedangkan dia belum dapat anak, maka yang dia inginkan adalah anak daripada ayah, suaminya, dari suaminya. Kan gitu? Tetap itu anaknya. Begitu, biar bagaimanapun, biar meskipun dari istri kedua, tetap namanya itu anak saya, namanya juga anak suami saya, itu berarti anak saya. Namanya, namanya anaknya suami, pasti anaknya ibu sendiri. Iya, anaknya, iya, iya begitu. Jadi otomatis menjadi ibunya. Maksudnya gitu. Jadi betul sudah tuh, kata mbak Adinya tuh betul. Iya, begitu. Kayak misalkan, misalkan begini ya. Misalkan Fatimah, alaihassalam, ya. Radiyallahu anha, putri Nabi. Fatimah itu lebih tua daripada Aisyah. Istri Nabi. Tapi dia manggilnya ibu, itu. Kepada Aisyah. Padahal bukan ibunya itu. Bukan Masya, bukan ibu kandung. Tetapi karena, Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, adalah bapaknya daripada Fatimah. Sedangkan Aisyah adalah istri Nabi. Makanya dipanggil ibu. Itu maksudnya. Abang Ronald sudah 10 kali bikin blunder. Jadi aku pamit ya. Terlalu banyak blunder. Aku pamit duluan. Siap-siap. Assalamualaikum. Oh ini, mau tanya boleh? Mau tanya nih, sama teman-teman muslim nih. Boleh ya? Boleh. Boleh, nanya silahkan. Ini baru tahu juga tentang ini. Tuhannya muslim kan ala Allah SWT. Apakah sama sama Tuhan Yang Jehudi? Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Kamu kan bilang baru tahu. Ya bang? Nah baru tahu itu, sabar dulu, diam dulu. Baru tahu itu beneran sudah tahu atau tidak tahu? SBT itu apa? Tidak boleh dibacanya disingkat. Harus dibaca panjang itu. Apa SBT? Karena itu penistaan kalau dibaca SBT. Allah. Kamu kan bilang Allah SBT, SBT itu apa? Kamu kan bilang baru tahu. Jangan sampai kamu belum tahu. Karena SBT itu harus dibaca lengkap, bukan disingkat. Kalau kamu menyingkat itu menista. Karena ditulis juga singkatan banyak itu di selebaran itu. Gimana itu? Ya, tapi enggak boleh itu. Dibacanya disingkatan itu enggak boleh. Berarti artinya kamu belum tahu. Jangan bilang saya baru tahu. Kamu belum tahu. Kalau kamu sudah tahu, pasti kamu akan mengatakan Allah SWT. Itu baru kau tahu. Oke, itu. Apakah sama menurut Abang? Silahkan, SWR. Jawab. Sama apa enggak? Sama apa? Entah aku sudah dikawar manik tadi. Gimana? 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 Kepun pipis tadi ketunggu. Sesembahannya umat muslim sama yudhisme. Oh, sama. Sama. Alasannya sama? Entitas dan linguistik membuktikan disini. Perhatikan kalau kita. Karena seterusnya. Ketika muslim, masih bisa nama. Jadi, kita bilang Allah dua kali menurunkan nama gitu. Kan abis muslim bukan orang Arab, bro. Gak mungkin abis bisa ngomong sama orang Israel pakai bahasa Arab. Perhatikan sini, kalau gitu. Ini. Karena itu kan pengakuan. Karena saya belum dengar dari pengakuan yudhisme sendiri. Ya, ini aku pakai. Aku mau wakilnya pakai kitab Indonesia. Nah, disini kan dikatakan. Berfirmanlah Elohim kepada Nabi Musa alaihissalam. Beginilah yang harus engkau katakan kepada Bani Israel. Hashem Elohim avutaykhem. Hashem, Adonai. Elohim avutaykhem. Sesembah nenek moyang kalian. Elohim Avraham. Sesembah Nabi Ibrahim. Elohim Yitzhak. Sesembah Nabi Ishaq. Elohim Ya'akov. Sesembah Nabi Ya'qub. Nah, itulah nama aku yang harus yang kalian ingat selama-lamanya sampai ke keturunan-keturunanmu. Nah, makanya. Dalam surat Ibrahim. Surat apa namanya? Surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-133. Am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qub al-maut. Idhukala libanihima ta'buduna min ba'di. Qalu na'abudu ilahaka wa ilaha ba'ika. Ibrahimah wa ismailah wa ishaqa. Ilaha wa hida wa nahnulahum muslimun. Nah, disitu Allah. Ya, tulisannya. Disini. Bentar kita ada dalam surat Al-Baqarah. Diterjemahkan menggunakan bahasa Ibrani. Ini ya Quran ya. Surat Al-Baqarah. Ya. 133 dikatakan begini. Ha'im ha'yitim. Ha'im ha'yitim. No' khakhim. Kesya'amar ya'qub alifni. Motoleh wa naf. Ma ta'abduh le'akhir moti. Amru na'avud et ilaha'kha. Wa ilaha'avutaykha. Abraham wa ismail wa ishaq. Wa yitzraq. Hu ha'iloha ikhad. Wa lo'ainu muslimim. Nah, sesembahan yang disembahkan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail. Nabi Ishaq. Begitu. Jelas? Beda nama aja ya. Beda nama. Ya, karena memang dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat keempat kan para-para Nabi berbicara menggunakan bahasa kaumnya. Jadi tidak mungkin Nabi Musa berbicara dengan orang Israel menggunakan bahasa Arab. Jadi nama Tuhan yang dikenal harus menggunakan bahasa yang digunakan oleh mereka. Nabi Musa untuk Bani Israel. Taurat untuk Bani Israel. Ngomong pakai bahasa Ibrani. Nama Tuhannya dalam bahasa Ibrani. Itu Al-Quran yang mengatakan dalam surat Ibrahim ayat keempat. Coba periksaan itu. Hame orir. Oh syair. Wah ini Google Translate ini. Kalau cuma di Google Translate jangan. Gak laku. Ya, bisa diterima jahudi di Indonesia. Bahasa Ibrani. Kenapa? Banggau. Kenapa? Sama-sama. Biar terima jahudi di Indonesia. Kayaknya aku dengar gini. Biar nanti ada agama Yahudi. Tambah lagi agama Yahudi di Indonesia gitu Bang. Mungkin gitu ya. Iya. Begitu Bang. Iya. Itu contohnya. Itu pancik gumilang itu. Itu harus abang ngukung tuh. Itu tidak tahu apa-apa dengan Yahudi ya. Tidak tahu apa-apa. Soalnya di Indonesia kan ada enam agama. Tidak tahu apa-apa dia. Tidak tahu apa-apa. Begini kalau mau dibilang orang yang beragama Yahudi di Indonesia ini. Bahkan sebelum ada nama negara Indonesia sudah ada. Dari zaman India, Belanda sudah banyak. Kuburan-kuburan di Surabaya, di Semarang. Itu kuburan Belanda itu ada sebagian yang beragama Yahudi. Jadi ini tinggal masalah pengakuan pemerintah saja. Pemerintah kan dulu kan waktu zamannya PKI yang dianggap memusuhi umat beragama kan. Menetapkan ada enam agama ya. Itu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghutu. Nah tetapi sebenarnya ada juga pada poin ke-7. Yaitu kepercayaan. Misalkan Kejawen, Sunda Wiwitan. Kalau di daerah lain mungkin ada, ya enggak tahulah kalau daerah di luar Jawa ya. Pokoknya aliran-aliran yang berdasarkan adat itu juga difasilitasi. Dan termasuk Yahudi. Jadi bukan enggak diakui, diakui. Cuma masuk dalam kolom ke-7, kepercayaan. Tapi masalahnya di pihak Muslim, kenapa menentang gitu? Padahal dengan satu... Kita tidak pernah menentang Yahudi. Dari dulu umat Islam hidup berdampingan dengan orang Yahudi dari zaman Nabi Muhammad. Yang kita tentang adalah Zionisme. Harus tahu ya. Politiknya yang kita tentang. Abang mungkin belum terkenalkan. Ustadz Hadul Somad bilang itu salam itu aja ditentang. Gimana itu? Nah betul. Salamnya harus tentang. Harus tentang. Kenapa? Karena yang Panji Gumilang nyanyikan di... Bukan pondok ya itu. Bukan pondok pesantren. Pondok penyesatan. Hafeinu Shalom Aleichem. Begini ya. Jangan dipotong. Kamu enggak akan tahu apa yang saya bicarakan. Banyak kamu dengar. Hafeinu Shalom Aleichem. Adalah lagu yang dinyanyikan di bandara atau di pelabuhan-pelabuhan di negara Israel. Untuk apa? Untuk menyambut Aliyah. Aliyah itu adalah orang-orang Israel yang diaspora. Disuruh kembali ke tanah Israel. Nah ketika lagu itu dinyanyikan. Maka tentara Israel itu merebut tanahnya orang Palestina. Baik itu yang beragama Islam maupun Kristiani. Direbut dengan paksa bersama dengan harta bendanya, perkebunannya, tanahnya, rumahnya. Semua direbut dengan paksa. Diserahkan kepada pendatang baru ini. Nah oleh karenanya bangsa Palestina. Apapun agamanya. Entah itu Islam ataupun dia beragama Kristiani. Mereka menolak program ini. Zionisme. Nah lagu untuk menyambut Zionisme itu Havenu Shalom Aleyhem. Yang artinya saudaraku selamat datang. Havenu, saudaraku, cintaku. Shalom Aleyhem, salam sejahtera atasmu. Maksudnya apa? Kamu kembali ke sini, bangsa Palestina kita usir. Kita rampas tanahnya kamu tinggal di situ. Nah itu yang ditentang. Jelas kami menentang. Dan kami merasa aneh. Kenapa? Karena orang-orang Kristiani di Palestina. Mereka bahu-membahu dengan saudara-saudara mereka muslim Palestina. Dalam melawan program ini. Ini program perampasan. Perampokan ini. Itu aneh sekali buat saya. Makanya saya katakan cinta butang. Tidak tahu apa-apa cinta Israel. Bagaimana caranya itu? Itulah, itulah penciptan. Jiku milang itu besar itu. Aku lihat ini videonya semua besar. Bukan masalah besar. Artinya. Dengar, bang. Artinya yang mengepal luar. Kenapa? Udah jadi tersangka kok mau dibelain gimana? Nah, jadi. Gobor, tapi ini enggak tahu apa-apa ini. Masalah pembingung. Gak tahu apa-apa ya. Kalau kamu. Itu yang perempuan. Yang perempuan yang katanya tokoh itu. Bapak-apak. Saya bilang bukan tokoh. Banyak-banyak. Dia bukan tokoh. Kenapa? Karena dia enggak ngerti bahasa Ibrani. Orang yang dijadikan tokoh. Tokoh Israel itu harus ngerti bahasa Ibrani. Supaya dia tahu. Seluk-beluknya. Tata laksananya. Pemahamannya. Seperti ya. Ya, Ustaz Menakhiam Ali bisa lah. Atau Morereski. Kalau kita ini juga masih pemula sebenarnya. Kalau kamu bukan pemula lagi. Gak tahu apa-apa kamu itu. Itu. Ini Bang Indra. Bang Indra. Ketika orang Kristen dan orang Muslim di Palestine. Itu dihancurkan sama Sionis. Itu di sini kok malah dia kibar-kibarkan bendera mereka. Padahal di sana dia diludahin itu. Dihinda, dicercat juga sama. Bang Ibn Wahid. Bang Ibn Wahid. Tak kasih tahu. Tak kasih tahu. Begini. Orang-orang Kristiani Palestina. Jadi orang-orang Palestina orang Arab. Ada yang agamanya Islam. Ada yang Kristiani. Mereka sejelas mendukung negara Palestina. Bukan atas nama agama Islam ini. Palestina ini. Tapi atas nama bangsa dan negara Palestina. Kenapa? Negara Palestina yang dipromosikan oleh Yasser Arafat Almarhum. Adalah negara yang ingin memonopoli Yerusalem hanya untuk Yahudi. Makanya saudara-saudara kita di Palestina. Apapun agamanya. Jajahan dan perampasan dan perampokan. Dan menolak gangguan terhadap umat beragama dalam beribadah. Nah, ternyata teman-teman kita di Indonesia. Mohon maaf nih sebagian-sebagian Kristiani sebagiannya. Sebagian enggak semuanya. Justru membela Zionis aneh sekali. Aneh seandainya orang-orang. Bentar dulu. Diam dulu. Seandainya orang-orang Kristiani Palestina tahu. Kalian bakal dimaki asli. Tak akan jadi maki. Yakin itu. Enggak ada. Itu asumisi abang aja tuh. Enggak ada itu. Di Palestina enggak semuanya Islam bro. Di Palestina enggak semua Islam. Itu di Palestina enggak ada orang Yahudi bro. Ada orang Kristian juga sama Yahudi bro. Begitu juga di Israel. Itu ada pejuangan masjidnya itu kan dari tiga agama. Begitu pula Israel. Israel juga enggak semua Yahudi. Israel juga ada Islam besar. Saya kasih tahu kamu. Yahudi Heredia atau Yahudi Ortodok. Yahudi Heredia atau Ortodok. Mereka berdemo bersama bangsa Palestina. Mengibarkan bendera Palestina. Mereka bentrok dengan tentara IDF. Israeli Defense Force. Fakta itu. Fakta. Ini kan hanya. Ini kan hanya. Maaf Bang Indra. Ini kan hanya sebuah. Cerita ya. Halo. Ya. Ya lanjut. Ini kan anak ini kan hanya sebuah berita nasional. Internasional di dunia. Apa. Di dunia timur tengah sana. Kalau Anda enggak sampai mengetahui hal yang kayak gini kan aneh juga. Ini bukan masalah kita suci ini. Kalau udah bicara kayak gini. Saya saksinya. Saya saksinya. Betul. Orang Kristen di sana teraniaya loh. Teraniaya sama-sama kayak orang musim. Kok ada yang disini apa? Yasir Arafat itu punya bodyguard yang badannya besar-besar itu. Ada salah duanya itu orang Kristiani. Warga negara Palestine orang Arab. Enggak semuanya Islam. Dan dia rela mati. Memagari dirinya jadi pagar hidup untuk Yasir Arafat. Daripada sniper-seneper Yahudi. Emang bila. Ini bukan masalah agama. Tapi ini masalah perampasan tanah yang dilakukan oleh Zionik. Kamu harus tahu. Ini politik ya. Politik kemanusiaan itu. Bukan masalah agama itu. Jadi udah kita gak usah giring-giring ke politik. Jama panji gumilang dan bla 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 bla. Itu kita lanjut lagi ke yang tadi. Jadi gimana nih? Itu tadi benar. Bang Rolong ditanyain. Sekolahnya nanti malah. Ini tidak bisa baca tulisan Ibrani itu. Saya yakin itu. Kasih dan tulisan Ibrani udah bisa baca. Nah jadi kita lanjut dengan yang tadi ya. Kita lanjut dengan yang tadi. Mari kita ada di sini. Om Abi masih ada? Om Abi udah gak ada nih. Udah turun. Nah. Gak apa-apa. Kita lihat lagi di sini ya. Adonai ilohai avateichem yod he wab he. Ya. Ilohai avateichem. Ya. Allah ilahu abaikum. Alef lamid lamid he. Nah. Saya tadi tadi saya lupa satu ayat lagi dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-136. Nah kita lihat di sini dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-136. Kita gak bahas politik ya di sini. Ini. Amanabillahi. Wa ma'ungjila ilayna. Wa ma'ungjila ilayna. Wa ma'ungjila ila Ibrahim. Wa ismaila. Wa ishaqa. Wa yaquba. Wal asbati. Wa ma'utia musa wa isha. Wa ma'utian nabiyuna. Min Rabbihim. La nufarriqu baina ahadim minhum. Wa nahnulahum muslimun. Allah. Jelas. Surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-130. Jangan tafsir rasak. Yang seorang menggunakan kata Allah. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Ayat 136. Sebentar. Ini data ya. Jadi kalau untuk panciku hilang. Aku rasa nanti kita di ring yang lain. Baru kita. Betul. Di sini enggak ada panciku hilang. Jadi kalau macam-macam gue suruh baca ini benar. Panciku hilang itu mendukung kan. Monik Riker itu Monik Riker yang katanya. Dia mendukung artinya bahwasannya dia memang. Nah. Dalam. Dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang ke- Ini surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-136. Mengatakan begini. Tunggu. Tadi yang. Yang angkat-angkat panciku hilang. Bisa baca ini enggak? Bisa baca enggak? Kalau bisa bilang bisa. Kalau enggak. Bila enggak. Bacaan itu. Nah. Kalau enggak bisa kan. Kalau enggak bisa duduk diam. Kalau enggak bisa duduk diam. Dengarkan. Saya terangkan. Nanti enggak bisa bacakan. Beti tinggal apa-apa. Bukan yang buka kelinga. Terangkan. Jangan sampai terserah. Makanya diam. Amru Aynu ha-Aminu bi-Allah. Aleph, Lamet, Lamet, Hei. Lamet sebagai preposisi. Ini juga. Bet sebagai preposisi. Aleph, Lamet, Lamet, Hei. Ya. Adonai Elohei Avutekhim. Amla Aleph, Lamet, Lamet, Hei. Hurufnya sama ya. Nah. Berarti tuannya sama. Clear? Begitu. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaakub, Nabi Musa, Nabi Ishaq, Tuannya. Aleph, Lamet, Lamet, Hei. Dalam bahasa Ibraninya. Yot, Hei, Wa'af, Hei. Eh. Kasih ini eh. Opening-nya tafsir rasa. Opening-nya tafsir rasa. Jadi maksudnya di tanak. Jangan ditekan ayat baru dia terjemahan. Maksudnya di tanak. Terus scroll ke bawah ada tafsir rasa. Itu nanti opening-nya pakai bahasa Arab. Bentar. Ada di sini. Orang kalau tidak tahu, orang kalau tidak tahu, dikiranya ini kitab karya Mesir. Kita bawa datang di bawah otoritasnya ambil ya. Ini datang di bawah otoritasnya ambil. Bukan itu, Seferia. Seferia. Seferia ya. Seferia masuk di halaman awal. Halaman awal. Tunggu. Di halaman awal. Nanti pembukaan dia itu seperti apa? Apakah dia menyebut Hashim atau Allah? Karena bahasa Arab ini masalahnya. Bagaimana bilang Tuhannya beda itu? Masuk di. Introduction. Masuk di Torah. Nah ini oke. Tafs. Sekarang lagi. Sekarang lagi. Ke donasiannya. Disi ini adonai na'aseh benasliyah. Hmm. Secara al... Apa ini? Al-Torah. Secara al-Torah, di ro'asul, al- al-ma'tiba, rafsa adiyakon. Iro'is al-ma'tiba, rafsa adiyakon. Apa ini? disini oh tunggu tunggu-tunggu jadi yang sesuai original tekstin ini belum dapat nasi Alkitab al-mukaddas min kitab al-nabu'ah al-mushami atau rahmin ini atau rahmin al-lugoh al-qadisa maksudnya bahasa Ibrani Taurat dalam bahasa Ibrani Kepada bahasa yang berlaku di zaman itu yang yang familiar maksudnya bahasa Arab yang dilahirkan dan dibesarkan di itu Mesir tanah air dia di Mesir dia tinggal di Mesir seorang rabi nah ini sambutan dia dia berkata Lama kana hamidallahu jalla jalalu wa syukruhu ala biha ahsan goyeru dan seterusnya nah dia merasa bahwa Tuhan dia Allah kalau dia menyebutnya dalam bahasa Arab Tuhan dia Allah nanti kalau dia menyebutnya dalam bahasa Ibrani baru dia sebut Hashem atau Adonai berarti Tuhan kita sama bro dan kita sama nah yang menjadi saya makanya saya katakan begini bro satu kali lagi saya katakan untuk kedua kalinya saya ucapkan turut berduka cita kenapa? ternyata rabi Yahudi tidak menyebut Tuhannya sebagai Yesus dalam surat Al-Baqarah tadi yang saya kutip tadi ini karena hapenya sudah dua Al-Baqarah ya surat kedua ayat yang ke-136 bet sebagai preposisi hurufnya alef lamet lamet he bukan yot sin waf ain gak ada itu manusia biasa gitu jelas sama ya nah jadi kalau misalkan gak percaya ya tempelkan matanya ke layar baca yang saya tampilkan disini you know ini tuh jelas tempelkan dalil baru bacot jangan kebiasaan bacot dulu dalilnya Tula tapi Bang Alvi paling enak itu bacot dulu baru banyak yang ada 10 teman saya musik saya tanya katanya enggak sab oh itu kan mereka gak paham semitik coba karena mereka gak paham semitik siapa? orang-orang soleh ya itulah umurnya udah 40 juga makanya oh tidak bisa heran kami berargumentasi berdasarkan literasi bukan berdasarkan apa kata orang emang orang itu siapa nabi bro bro kebenaran keilmuan seseorang bukan berdasarkan umur bro kalau kalau berdasarkan umur saya buden ibrahim 56 tahun juga tambah goblok bro kelangit nah Yesus ini diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali ke surga orang-orang kedua surga ya orang-orang kedua surga surga meninggalkan kamu yang lainnya jautos yesus ho anale anal me anal me fetis ya afhumon eston auranon ya surga auranon auranon surga teksnya sama auranon 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 kenapa dalam terjemahan bisa berbeda satu yang jelas apanya itu kayak ada titiknya mana tahu ada beda-beda titiknya bang coba ini cuma sama dengan ini bukan yang di apa itu yang sebelahnya apa itu yang di kitabnya itu titik mana saya ingin lihat saya belum bisa baca gak bisa baca kan ada kayak gambar titik itu tanda aksen penanda aksen inti gak paham umurnya belum cukup kalau di langit yang tadi itu pertama itu ada juga titiknya dua ya bukan itu penanda aksen bukan ikut itu auranon auranona teksnya sama abang 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 itu gak bisa abang abang kaji krisis itu kristen dunia di muka bumi ini auranon dengan teks yang sama dari nomor 10 ada dua kali langit dua kali surga padahal teksnya sama kenapa dalam terjemahan bisa berbeda gak apa-apa bang gortap ini bagus juga loh nambah pengetahuan juga loh kita karena poraku ini penting gitu loh jangan makan tapi yang paling utama itu adalah ke ahli bahasa kalau pendeta pun gak ngerti ahli bahasa gak usah ditanya dia yang ahli bahasa karena bang mulafa ini kan ahli bahasa sepertinya walaupun mungkin kita lihat lagi disini dalam bahasa ibraninya nomor 10 sampai 11 nomor 9 sampai 11 ya ya kan ente kutip tadi kan gitu benar dalam kisah para apostolos ini kisah para apostolos dari nomor 9 sampai 11 ya supaya fair kan aku tulis ini aku kurang mengasih apa sama kalian ini masih bilang kita jahat lagi nomor 10 langit aku tulis ini perhatikan langit jelas sama ya langit ya ya ba'al ba'aliyati ba'aliyato ya wehine senai anasim lebusye lavan nissevu leyadam hasam ayman pertama nomor 10 dalam kpag sampai apostolos satu nomor 10 hasam ayman pertama langit nomor 11 sekarang dan berkata kepada mereka hayu orang-orang galilea mengapa kamu berdiri melihat ke langit perhatikan ke langit ve amru ansiha galil lama atem umdim umistakilim il hashamayim 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 aku tulis ya ha kurtab kurtab ini itu dia hashamah assalamualaikum alaikum assalam hashamayim ya assalam alaikum assalam hashamayim jelas hashamayim dalam kejadian satu-satu tadi bagaimana hashamayim juga tadi dalam kejadian satu-satu yuk itu hashamayim langit ya bukan surga ya menciptakan langit langit dalam bahasa ibraninya dikatakan hasyamaim sama ya hasyamaim langit aku tulis nah lanjut kita lanjut lagi 11 ada yang harus donasi obat batuk ini nah hasyamaim nah disini lanjut yeswaze asyir nishami alaykhem hasyamaim hasyamaim dengan hasyamaim sama ya hasyamaim hasyamaim ahnya itu artinya kearah gitu nah hasyamaim kearah langit mayma kayak misalkan begini yalah 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 misraima nah disini diterjemahkan sorga ke arah mesir diterjemahkan sorga nanti kita lihat perjalanan perbandingan teks apakah hasyamaim yang menilangit atau sorga gampang kalau kalau masalah samayim ini langit atau sorga berarti memang itu tidak konsisten kejadian nomor 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi karena itu samayim pada mulanya Allah menciptakan sorga dan bumi nah disini dia kata lah samayim lah sama im nah lah samayim tanah lah samayim sorga ya nah ada berapa kali katalah hasyamaim hasyamaim yang pertama langit di ayat ke 10 ya ayat ke 11 hasyamaim berubah menjadi sorga hasyamaim dengan samayim itu sama karena lamet ini preposisi ke pada bagi gitu ke langit pada langit bagi langit untuk langit nah antar hasyamaim dengan samayim ini kan sama cuma yang di atas pakai definite article ini definite article nya definite article aku tandain ini ini preposisi nah samayim dengan hasyamaim ini kan sama ini langit di bawah sorga dengan original text yang sama kenapa dalam terjemahan kan bisa berbeda begitu paham kalau kita kita sama perubahan kenapa itu yang versinya yang versi yang versinya Greek itu kenapa kenapa apa namanya uranon jadi sorga bukannya sorga terdiri dalam adit nah dalam 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 orang orang dalam Yunani benar versi benar Yunani versi Greek benar versi Ibrani benar versi Aram benar versi benar yang salah ini versi Indonesia nah tadi dalam dalam bahasa Yunani itu ada berapa kali kata orang sini 1 2 3 4 4 kali tekstnya orang dalam tapi terjemahan bisa berbeda coba kalau orang orang kan jelas langit kalau apa namanya sorga itu paradis kan paradisu sementara di dalam versi Greek itu tidak tertulis paradis itu gitu coba itu kelanjutannya karena disana coba kelanjutannya kalau tidak salah ini kemarin pernah dibahas ada dalam keadaan tertidur coba di apa namanya ayat selanjutnya ayat selanjutnya ayat 12 maka kembalilah apostolos apostolos itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut bukit zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem nomor 13 setelah mereka tiba di kota naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang mereka itu ialah Petrus dan Yohanes Jakobus dan Andreas Filipus dan Thomas Bartolomeus dan Matius Jakobus bin Alfeus dan Simon Orang Zelot dan Yudas bin Jakobus nomor 14 sudah satu perikup loh mereka semua bertekun dengan sehat dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara saudara sendiri bingung tuh oh enggak bingung kata siapa aku catat original tek apa selamat jam itu perbedaan ceritanya kalau misalkan aku gak tunjukin data ya has sama ima yang pertama terjemahannya langit has sama ima yang kedua terjemahannya surga original teksnya sama kenapa dalam terjemahan bisa berbeda kita dipertanyakan bagaimana begitu pula dalam bahasa Yunani orang 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 bagaimana bisa orang orang yang mengerti sumber aslinya dikatakan bingung sedangkan orang yang mempelajari dari terjemahan dikatakan gak bingung berarti yang gak terjemahan itu nah itu dia yang dalam bahasa Yunani ketah orang orang yang empat kali sama dengan bentuk format yang sama ya kenapa dalam terjemahan bisa berbeda langit langit ya kenapa dalam terjemahan bisa berbeda jadi surga yang pertama langit yang kedua surga dalam yang sama begitu aku mau nambahin silahkan nah jadi itu kawan-kawan kekerestenan udah paham lah ya pelajaran dari Moreh Shuef dan juga Moreh Indra mengenai Oranon bahasa asli Yunaninya itu itu gak cocok ketika diterjemahkan menjadi surga gitu atau kalau dalam Islam itu jana itu gak cocok karena dari orang-orang Yunaninya sendiri dan dari pakar-pakar teologinya kristian sendiri bisa kita lihat disini ya nah ini Bible hoop ya kawan-kawan itu ini Bible hoop ini Bible hoop .com nah ini kisah para apostolos itu X1 nomor 11 kan tadi bener banget tuh disini ton Oranon Oranon bentuk bentuk akusatif dari Oranos disini yang di apa disininya langit yang pertama ton Oranon yang pertama langit ini langit terus yang kedua ton Oranon yang kedua ini ton Oranon yang kedua ini surga surga iya kan nah itu dia ini kesorga yang ini tulisannya dengan format yang sama dalam terjemahan kok bisa berbeda kan aneh ini kan penyesatan jalur terjemahan namanya nah itu dia yang kumaksud dari tadi Bang Kores Nah ini kalau kita buka kawan-kawan ini kan ada definisinya tuh nah ini kita buka ya gampang ambil perbesar layarnya Bang Kores nah lihat disini perhatikan disini heaven nah disini heaven ya you said heaven lihat nih secara kom apa secara naik kelangit iya memang iya kalau naik kelangit makanya sama itu dengan iya sama wat kita enggak bisa naiknya tuh ke apa sama sama kesamawat gitu bukan emang kesama bukan ke janah bukan nah disini kita lihat the visible heaven langit yang terlihat the atmosphere the sky angkasa the starry heaven langit yang berbintang the spiritual heaven langit rohani tuh mau dibawa kemana sama kalian gitu nah sedangkan ini juga aku ini ini apa tuh gimana orang krisen meyakini Yesus itu naik kelangit dan kembali ke tempat bapak di surga nah itu bapaknya juga dilahir sebenarnya itu namanya keyakinan malas tau berarti bro kira-kira malas tau tapi tidak original teks tidak mengatakan surga mengatakannya langit itu namanya dokter imani saja benar itu nah ini ya sekarang kalau orang Yunani kalau pengen ngomongin surga mereka pakai kata apa gitu mereka pakai kata apa nah orang Yunani kalau ngomongin surga kita lihat kesini nih ini dari Greek ya Greek reporter ini semua sama gue bawain satu aja semua sama nah ini namanya itu membawa Nabi Isha terangkat kelangit aja memang di Islam dia memang original tekster seperti itu harus ada pemahamannya berasak berlandasannya dari original teks yang ke surga itu Nabi Idris alaihissalam itu baru ke surga jana di dalam surga gitu Nabi Isha di langit langit kedua beliau nah karena Nabi Isha semarin itu kalau di baptis dia meyakin ini nah lihat disini ya the concept of heaven and hell in ancient Greece di Yunani purba nah ini kata-katanya Elysium Elysium or the Elysian field nah ini Yunaninya Elysium is a conception of the afterlife that developed over time and was tenet of some Greek religious and philosophical set and cult jadi surganya yang surganya Yunani namanya Elysium ini kalau mau dipakai ini kata-katanya Bang Gores aku iklan dulu dong silahkan debater Islam bos bisa semua bahasa bisa Inggris bisa Arab Yunani Arab Ibrani Aram Latin senggol dong bos bukan debater terjemahan bos senggol dong ini bang disini kan ada agama Yahudi dipastikan dulu betul gak itu hasam main itu langit astag kita masih Yunani perjanjian baru belum Yahudi Yahudi nanti beda lagi kalau Yahudi malas tahu dengan Yunani mereka tidak mau Om Bilih mencoba malahan kalau aku tunjukkan satu literasi lagi jadi suruh pada Yahudi biblos itu apa Avanggilion kita pimpinan dengan dosa mau disini lihat disini kalau di Yunani itu konsepnya itu tiga gitu ada ada Elysian ada Hades ini Hades nanti yang dicomot oleh Kekrestenan sebagai neraka lalu juga ada Tanatos atau dunia orang mati nah disini ya it was initially separated from the Greek underworld and realm of Hades jadi ini underworld itu dunia orang mati realm of Hades ini nerakanya nanti alam barja alam kubur ini dicomot yang ini dicomot yang Hades dicomot diganti menjadi alam maut kalau di Kekrestenan gitu jadi nah sekarang itu udah ya itu pelajaran untuk Kekrestenan nah sekarang kita tanya Yahudi wahai sepupu tua kami Yahudi Bang Willy sorga di dalam Yahudi Ibraninya itu hasamayim bukan Bang Kores sepupu Yahudi Bang Kores Yahudi sama Yahudi Islam sepupuan sama sama saya anak benih Abraham kami semua anak Abraham sebenarnya kalian juga sepupu iman kalian cuma kalian dari Esau gitu masalahnya mereka tidak mau terkait dengan perjanjian kekal begitu loh nah perhatikan Om diri permasakan naraku lagi dengan teks yang sama ambil bisa perbesarkan naraku lagi ambil ditanya tuh disini dikatakan malah tidur nanti habis suap jelasin Yahudi sorga sorganya bahasa ibraninya apa nah dalam kejadian pasal 15 nomor kelima lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman coba lihat ke langit nah langit hitunglah bintang bintang jika engkau dapat menghitung ya maka firmanya kepada demikian lah banyak yang nanti keturunan mu nah coba lihat ke langit langit ya dalam terjaman Indonesia langit bangkores jangan jangan Ariel Peter Pan terinspirasi dari dari bibel oh gintang di surga di langit salah 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 itu dari bibel itu langit langit kenapa di sini menjadi surga yang pertama langit kenapa di sini jadi surga gitu gini loh saya izin sorry bang saya izin screen dulu bang sorry saya izin silahkan silahkan itu upaya membedakan membedakan isa dengan dengan yesus yesus begini begini artinya begini seandainya aura auranon tadi itu yang yang di ayat yang lain diterjemahkan surga diterjemahkan langit beda ayat tidak masalah dalam satu ayat itu bisa beda itu satu ayat itu orang disebutkan tiga kali mengapa menatap ke langit Yesus yang terangkat ke surga nah ini bagaimana bang mau lava saya izin turun makasih banyak saya nanti saya bawa ke ahli bahasa orang Kristen suaranya kecil bro guru guru panggil disini aja bro oh kalau itu ini untuk saya sendiri bang bukan biar kita ukur biar kita ukur ini untuk saya sendiri ini untuk saya sendiri kalau pesandainya nanti dia tertarik ya disini tapi bukan saya suruh tapi kayaknya gurumu juga bang tumbang gitu yang penting saya ucapkan terima kasih ya udah kasih ilmu ya walaupun saya ragu ya masih ragu saya ya gak apa harus harus memverifikasi sendiri apakah yang kita omongin bener apakah jawaban dari kawannya itu memuaskan kayak gitu itu nanti dari pribadi ada bersundal di tanah mesir harus dievaluasi juga gak mungkin juga saya ke goa untuk apainya kan kalau masalah goa itu tidak ada yang nista disitu tapi kalau bersundal jelas nista yang di go yang di go disamperin mendapatkan firman firman itu cuma nabi muhammad sama nabi elia betul ada juga ada juga itu yang masih terkutuk di kail salib diletakkan di atas batu di dalam goa itu oh gak itu gak firman Tuhan itu beda konsep kalau macam goa itu dilecehkan Tuhan aja keluar dari goa kok Tuhan hilang di dalam goa di dalam goa Tuhan hilang warahim hilang hilang pas maria magdalena datang di minggu pagi hilang Tuhan di dalam goa tapi saya heran kenapa maria magdalena itu sebegitu ikatan kemistri emosionalnya dengan Yesus itu kayak deket banget lekat banget siapa wanita ini mungkin bisa kita itu dia aku pengen nanya bang Bili Yusuf di perjanjian lama ada berapa Yusuf bang Bili kuat tidur mulu ini gimana sih gitu soalnya aku lagi seneng nyerang ini lagi seneng nyerang buktikan Yusuf di perjanjian lama punya istri namanya Maria itu di perjanjian lama malah Maria itu ada lakinya yang berbuat ini Bang Kores bukan di perjanjian lama di Talmud itu lagi seneng itu mereka bahas Uktah Harun aku kasih mereka bahas Uktah Harun itu baru aku bantai buktikan ini Yusuf ini di Matius ini punya suami punya istri namanya Maria buktikan gak boleh gak boleh beda orang gak boleh gak boleh beda orang gitu jelas ya auranon dengan bentuk tulisan yang sama huruf yang sama terjemahannya berbeda wow gokil ngeri tapi mohon maaf sekali ini curhatan saya setiap kalinya berdebat dengan mereka itu 99% itu kok mereka itu ini saya temukan yang umat terjemahan sama sekali gak bisa ibrani gak bisa aram gak bisa yunani jadi ketika kita lihat ini original teksnya begini kaget gitu apa iya gitu sama sekali buta gitu orang tua orang tua tua maksudnya selama ini ngapain aja mur 40 50 45 35 di usia segitu bahasa asli gak tahu sama sekali original jangankan ke original udah dikasih kemudahan ya terjemahan aja mereka gak ini gak paham padahal udah terjemahan itu masih mereka tafsirkan tapi penafsirannya salah itu ambil bisa naikkan bangalwi itu bangalwi udah kirim permintaan dibawa itu yang masuk yang foto biru itu masyarakat ya jadi memang saya juga begini ya maksudnya kayak prihatin sekali setiap ketemu putah bibel ketika kita jelaskan ini Allah salah dari kata kata ibrani gitu kan itu mereka kaget apa ya salah kamu jangan asal uduh perhatikan pengetahuannya 0 sekali gitu dan hanya ada berapa ya hanya ada hanya ada dua yang bisa bisa baca tulis ibrani yang pertama Pak Lukas karena emang dia dosen STT yang kedua Demian yang lainnya sama sekali gak bisa ngeri 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 kalau saya melihat sih seperti ada kegagalan kegagalan dalam mengajar dalam belajar mengajarnya dalam kegagalan bertahun-tahun kok mencari orang yang bisa baca ibrani susah sekali pada pendapat oke aku harus jalan dulu mau ngajar kerja yuk oke nanti aku bukaran nanti jalan muka aja oke